Selamat jumlah lagi sahabat cara takin. Salam sehat dan sukses selalu kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan sahabat semuanya. Cara mengelas yang baik dan benar untuk pemula pengelasan welding adalah salah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Atur kerapatan antara dua bahan. Gunakan kling jika diperlukan. 3. Letakkan masa mesin las panel penjepit elektroda di mesin las. Pasang kemiringan elektroda menyesuaikan dengan posisi bahan. Biasanya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda. Baik itu tegak lurus 90 derajat, 30 atau 40 derajat. 4. Setelah bahan siap untuk dilas, perlahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. 5. Jarak antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangat mempengaruhi kualitas pengelasan. Jika jarak terlalu jauh, akan timbul percikan seperti hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan pun akan tidak sempurna. Jika jarak terlalu dekat, api tidak menyala dengan sempurna. Dan tidak ada cukup jarak untuk tempat lelehan elektroda. Jarak yang baik adalah 1.8 dari tebal elektroda. 6. Dengan menggunakan masker pelindung atau kacamata las, Anda dapat memperhatikan bagian elektroda yang sudah mencair yang menyatukan antara dua bahan yang dilas tersebut. Perlahan gerakan elektroda ke sepanjang area yang dilas. 7. Hasil yang baik saat proses pengelasan dapat dilihat saat permukaan yang dilas berbentuk seperti gelombang rapat dan teratur menutup sempurna bagian yang dilas. 8. Setelah selesai, bersihkan kerak yang sudah dilas dengan digerindra lagi jika pengelasan tidak sempurna. Untuk belajar gunakan kawat yang berpenampang kecil misalnya 2,6 mm atau kawat 1,5 mm, tapi biasanya mahal. Belajar dengan bahan yang ketebalannya 2-6 mm, mengelas bahan yang tipis. Terima kasih telah menonton!